Calon Presiden Ganjar Perandowo berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Selain melakukan supremasi hukum, Ganjar mendorong adanya perubahan regulasi agar tidak ada tumpang tindi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi salah satu masalah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Dalam setahun terakhir, masalah penegakan hukum seperti korupsi yang menjerat sejumlah menteri, tragedi kanjuruhan hingga pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim MK dalam putusan usia Capres-Cawapres membuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum terus menurun. Dari hasil survei yang dilakukan, hanya 30,7 persen masyarakat Indonesia yang menilai penegakan hukum berada di tingkat sangat baik dan baik. Selain itu, indeks hukum dan HAM sejak 2017 hingga 2022 berada di skor 6,2 dari skor 10. Sementara untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyiapkan sejumlah cara, yaitu melalui supremasi hukum, serta melakukan perubahan regulasi bila diperlukan. Supremasi hukum dan perubahan regulasi dilakukan agar ada payung hukum yang jelas bagi seluruh masyarakat. Langkah ini juga bertujuan untuk menghapus stigma hukum yang tumpul ke atas, namun tajam ke bawah. Persepsi terhadap penegakan hukum di Indonesia mengatakan 30,7 persen menilai sangat baik dan baik. Tapi 30 persen. Artinya apa? Pasti mereka masih banyak yang protes akan nilai keadilan. Dan itu artinya mesti mendorong supremasi hukum untuk melindungi seluruh warga negara. Sebagai sebuah komitmen. Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum, Ganjar Pranowo meminta peran aktif dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuwan, dan budayawan. Sementara itu media sebagai pilar keempat demokrasi juga didorong untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindi dalam penegakan hukum. Sebastian Dimas, JPMTV Terima kasih telah menonton!